Intro Imbasnya kenaikan bahan bakar minyak BBM oleh Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Partai Buruh Riau berbagai unsur elemen masyarakat bersatu menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM serendak di 34 provinsi khususnya di provinsi Riau Tak hanya menolak kenaikan BBM Buruh juga menolak Omnis Bawau Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta UMK-UMSK tahun 2003 naik 13 persen Hampir ratusan perwakilan Buruh dari Buruh Riau bersatu penuhi jalan Sudirman titik aksi dibuatkan di depan kantor TPRD Provinsi Riau Menindak lanjuti hal tersebut Hari ini Partai Buruh Provinsi Riau bersama unsur elemen pendiri Eric sebagai Ketua Eskop Partai Buruh Provinsi Riau bersama dengan 150 anggota Federasi Serikat Pekerja yang tergabung bergerak menuju kantor TPRD Provinsi Riau Menurut Eskop Partai Buruh Riau Ketua Eric kondisi dengan naiknya BBM di saat seperti ini justru semakin menyaksarakan buruh hingga rakyat kecil Kenaikan BBM bersubsidi tersebut akan membuat daya beli masyarakat semakin turun karena meningkatnya insfalasi tidak diimbangi dengan naiknya upah Partai Buruh Riau dan lainnya bersikukuh menolak kenaikan BBM bersubsidi dan meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 di kisaran 13 persen untuk mendongkrak daya beli dan menciptakan asas keadilan laksanakan reforma agraria wujudkan kedaulatan bangan Namun perwakilan Buruh merasa kecewa karena hanya satu anggota Dewan yang menemui mereka padahal ada 64 anggota DPRD Riau sebagai mewakili aspirasi rakyat Provinsi Riau DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah termasuk kenaikan BBM yang memberatkan rakyat DPRD Riau juga harus menyatakan sikap menolak kenaikan BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai bangkit dari keterburukan akibat penebik dua tahun yang lalu Dari Pekanbaru Riau, TV Jaburu, Nofri Hindra melaporkan